Bismillahirrahmanirrahim ada yang spesialis syaukah kayak Nabi Dawud itu spesialis syaukah dia ngelola kebenaran lewat kerajaan Nabi Suleman juga lewat apa syaukah mulanya rasa anti politik karena dulu sebagian Nabi juga ngelola kebenaran dengan apa syaukah wa'atawuhul mulkah wal hikmah sebagian Nabi juga ngelola kebenaran lewat otoritas syaukah punya kekuasaan kayak Nabi Dawud dan Nabi Jawa ada Nabi ngelola kebenaran dengan ilmu kayak Nabi Musa kayak Nabi Yahya kalau jadinya ra'ul hukmah apa soti soti macam tapi dirinya kita itu adalah anti pemerintahan padahal kalau nanti ngelola 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 jadinya 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 ngelola alulama warasatu iya sebagian Nabi mengawal kebenaran dengan apa syaukah dengan kekuasaan atas Nabi Dawud yang berada di sini saya saya jadinya 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 yang yang jadinya 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 ada yang tersinggungan nanti Nabi seperti apa-apa nanti Nabi seperti gaya Nabi Suleyman seperti gaya dia bikin, beliau bikin medjir itu semuanya dari kelas terbaik karyawannya harus ngomongin jir suwetan itu dari karyawannya itu tidak masak aku ngomong muda aku yang ngambung-ngambung tanggai, sangin berjirni wakudurir roh siap wajibah meninggal jawa wakudurir roh siap yang mahluk ahla jahudah aku ngaduk itu ngambung tangga, jadi kira-kira kalau pahawannya itu gede yang ngaduk itu, ngaduk apa? ngaduk, sangin gede aku serang kebayang bareng Bilkis itu dua kerajaan, ratu Bilkis itu tujuh pintu gerbang kerajaannya itu bertatakan emas wabih itu berlapis emas baru Nabi Suleyman dikatakan hud-hud Bilkis itu ratu yang kerajaannya kalau Suleyman bisa ingin yang emasnya apa nih? omahnya di kamar Nabi Suleyman tidak berbeda jarang ke emas ratang yang diliwati sapi werdus ya enggak bu? emas Bilkis 4GR dia itu orang terkaya didung dihidung warng abih Jolani Suleyman berlodokannya jarang yang menganggung emas ratang yang diluatkan kankam yang menganggung emas warng Bilkis itu mengikuti hadiah Suleyman itu menganggung peti emas peti emas yang peti emas dipikul dipikul hanya terhormat emas itu terhormat itu dipikul artinya warng emas dipikul, ditopo, dihias bareng karus itu itu pita bareng dihias bareng dihias bareng warng itu loh, apa yang ternyata ini masuk kedokan itu jarang ini mengenai Suleyman bareng apa dihias hadiah kan balik aku rabut rabut hadiah ini dhuluh, dhuluh, nyapu sama nanti kedokan jarang ini kok Hai untuk balin next abis itu aja menifalanak dan agung diunodil latih balalah dijalani dan agung indah adilatawak itu 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 sehingga jadi mas yang gue simpen yang lemari-lemarian dikira ini ini sebab Nabi Suleyman itu saya kedokan apa ini disebut saya 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 dihati-hati tetap rapapanya Nabi Suleman berasa menghubungi esrok, ini berarti Nabi Suleyman lagi yang gampang tironanya Nabi Isa meranti pokoknya ini lagi, niru Sabi Suleyman yurah mungkin tapi kan nggak mungkin juga Nabi Suleyman, niru menaruh ke Nabi Isa yurah mungkin yang kuat setengah-tengah, sesedengah